Cek, tancapnya langsung 20 Oke, nih depan udah veloz Set Gimana kalau objek depannya motor? Langsung kita tes 20 Tuh si Karim udah belagu banget Tengil nih bocah Kencangan, kekencangan, kekencangan LMPV yang paling canggih Yang ada saat ini, itu boleh dibilang Cuman dua ya, Kia? Ada Hyundai Stargazer sama Toyota Veloz Yang mana Toyota Veloz juga Menjadi wakil kita Untuk mewakili Avanza, Xenia Berhubung dengan yang paling lengkap Jadi kita bau yang ini Jadi di dua mobil ini ada fitur yang namanya Advanced Driving Assistance System atau ADAS Yang mana kalau di Toyota itu disebutnya Toyota Safety Sense Bentara kalau di Hyundai, namanya Hyundai Smart Sense Pokoknya yang teknologi-teknologi Yang bisa ngebantu keselamatan Dengan kendali Dan warning-warning lah Iya betul, makanya kayak hari ini Kita mau ngetes dua-duanya nih Siapa yang lebih canggih Siapa yang lebih fungsional Untuk keadaan sehari-hari Selamat menonton Selamat datang di Autofun Indonesia Yang pertama yang paling dasar dulu Ki Itu fitur buat mencegah terjadinya tabrakan Tabrakan depan ya? Tabrakan depan Kalau di Toyota itu ada Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking Oke, di Hyundai itu ada Pre- Bukan Pre tapi Forward Collision Avoidance Assist Sorry, saya lupa tadi Ada Avoidance Assist Ada Avoidance Assist Ini juga maksudnya untuk menghindari risiko celaka tabrak depan Oke, kita langsung tes aja Oke, sekarang kita coba Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking di Toyota Veloz ini Pertama objeknya ada Hyundai Stargazer Kita tempelin dia kecepatan ya 20 km per jam lah ya Dia berhenti atau enggak? Kita cek Lancapnya langsung 20 Ya Warningnya tuh muncul Dengan jarak yang ya Masih aman lah ya Udah gitu ada preventif juga Ada intervensi Bahwa si remnya tuh kayak bantu diinjek lah Tadi saya juga nginjek sedikit sebenarnya Karena gak berani takut kehajar gitu Jadi Ya at least Itu ngebantulah Kalau di Stargazer juga ada namanya Forward Collision Avoidance Assist Nah, kita coba fungsi pertamanya dulu Yaitu kita coba Ngerem otomatis gak dia Kalau misalnya objek depannya adalah mobil Oke Nih, depan udah Veloz Set Ah Dia ngerem otomatis Berhasil kita lanjut Apakah orang dan motor juga bisa ngerem otomatis? Kita buktikan Gimana kalau objek depannya motor? Langsung kita tes 20 Ups Gak ada lagi Nah, kalau motornya nyebrang Apakah dia akan ngerem? Ah, gak kebaca lagi Kita cobain motor nih Ngerem otomatis gak dia tuh Si Karim udah belagu banget Tengil nih bocah Kencangan, kekencangan, kekencangan Ya Allah Wah, kalau malang gini Ternyata Kok gak ngebaca ya teman-teman ya? Kalau yang tadi ini gak kebaca Pas malang malah teman-teman Pas motornya Cuma standstill gitu berhenti Tapi kita coba lagi Ketika motor itu nyebrang Gas ya Gas Kenapa gak kebaca ya? Kita coba sekali lagi teman-teman Motor nyebrang Enggak lagi Terakhir Kita tes Kalau motor tadi gak bisa Kita tes Kalau orang nyebrang nih Apakah dia ngebaca juga Mungkin sensornya ngebaca yang lain Kita coba aja 20 km per jam Gak kebaca Gak kebaca Ini jangan dicoba di rumah ya Dicobanya di jalan Oh gak deh Jadi yaudah Gak kebaca ini Dia ngebacanya cuman mobil aja Mobil aja ya? Ya udah Tapi Selain Pre-closion warning Pre-closion braking Ini tuh ada Fitur pedal miss operation control Setuju Itu yang gak ada di stargazer Mau nyoba? Boleh Si pedal miss operation control ini Berfungsi Untuk menghindari Kayak Salah injek pedal gitu Jadi misal Transmisnya udah di D Gasnya di injek Dalam-dalam Dia akan nge-rem gitu Ada misal objek Mobil besar atau tembok Harusnya dia ngebaca ya Ben aja Bismillahirrahmanirrahim Nah Jadi Ketika pedalnya di injek Dalam-dalam Mobil justru gak mau Lari Mobilnya Cuman kayak Jadi kayak tenaganya Nge-post gitu Jadi sebenernya ini aman ketika Depan ada tembok atau apa Akhirnya gak nyundul Gitu Kita cobain Kalau nyebrang Kebaca bener gak Waktu itu sih Saya pernah ngetes Kebaca Iya gak Oh Orang kebaca Orang kebaca temen-temen Tapi motor Entah kenapa Entah motornya Fandi Yang plat A Itu emang gak kebaca kali ya Kalau plat A gak kebaca 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 Tapi kalau motor tadi gak kebaca Yang kedua Itu ada blind spot Blind spotan Oh iya Disini Tata itu ada blind spot warning 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 Disini avoidance assist Berarti Berarti dia akan ada intervensi Untuk ngerem sendiri Tapi cara kerjanya Langsung kita tes aja Disini Untuk di Perlindungan sisi samping Dia ada blind spot warning Kemudian tugasnya Untuk kasih tau Ketika ada mobil Di sisi blind spot Yang mungkin gak keliatan Dari spion Tapi Gak ada Intervensi Harusnya ya Kita cobain aja Kita jalan Tuh Muncul indikator Di spion Kalau kita Pepet Bunyi Dan ngasih Kedip-kedipan Di Apa Indikator itu Gak ada intervensi Yang disebut Misalnya Mobil akan ngerem Itu gak ada Jadi cuma warning aja Sebatas warning Beda mungkin sama Di stargazer Oke kita coba Blind spot Collision avoidance assistnya Jadi kalau ini Kerjanya adalah 0-3 km per jam Alias relevan Ketika kita mau keluar Parkir paralel Terus ada mobil lewat Dari kanan kita meleng Dia akan ngerem sendiri Kita buktikan Nah Dia langsung kerja Dia bisa baca mobil Maupun motor Teman-teman Kalau lagi lewat Samping Dia bakal Rem motor Yang ketiga Ada Rear collision Rear RCTA Oke Bukan RCTA Rear cross traffic alarm Itu buat menghindari Risiko ketika kita keluar Dari parkiran Ada mobil arah Dari samping gitu Antara itu Sebatas warning Kalau disini Di brosurnya disebut Warning aja Tapi kisah gue disini ada Betul Jadi disini Bukan cuman bunyi Tapi aksi Ada aksi Jadi dia kalau mundur Mestinya Kalau ada motor Atau mobil lewat Kita meleng Itu ngerem sendiri Mestinya Tapi langsung kita tes aja Oke Nah buat perlindungan Di belakang Ada yang namanya Rear cross traffic alert Tapi disini juga Balik lagi Di virus itu Kalau kita baca brosur Itu hanya alert aja Gak ada Intervensi pengereman Kita coba Kita mundur Belakang mobil jalan Jalan nih Gak ada Gak ada alert aja Akhirnya munculnya kayak Dari blind spot monitor gitu Sekali lagi ya Kita coba Ya itu Akhirnya keluarnya Sensor aja Suara notifikasi Bahwa ada mobil berjalan Dari sisi kanan Atau mungkin dari sisi kiri gitu Sekarang kita tes Rear cross avoidance assist Rear cross traffic avoidance assist Pokoknya Dia kalau mundur Ada mobil lewat Atau motor lewat Dia bakal ngerem otomatis Dan fungsi ini Jangan khawatir Bisa dimatikan Kalau kira-kira Ngeribetin teman-teman Nah Ngeram otomatis kan teman-teman Jadi emang Sekeliling mobil ini Itu cukup terlindungi Dengan avoidance assist Yang ada Mulai depan Kanan Kiri kanan Belakang Terus mau ada objeknya orang Atau mestinya motor Walaupun hari ini Saya gak tau kenapa Gagal So Kita langsung lanjut aja Yang ke terakhir Sistem yang belok-belok sendiri itu Yang terakhir kayaknya harus kita coba jalan Harus pergi kita Iya Karena ini berhubungan dengan Posisi mobil di jalur nih Betul Kalau di Toyota emang gimana? Ini ada Lane Departure Warning Warning lagi? Lane Departure Warning Iya Tapi ada aksinya setau gue itu sedikit Oh iya Lane Departure Prevention Betul Itu jadi Harus coba lah Kalau di sini Di sini lebih advance Mestinya Dan cara kerjanya juga Bisa lebih cepat Tapi untuk buktiinnya Kita tes lagi langsung Langsung Kita bawa aja Jadi si Veloz ini Ada fitur yang namanya Lane Departure Warning Sama Lane Departure Prevention Itu Buat menghindari Kita keluar jalur Tanpa Disengaja Parameternya itu Tanpa Nyalain sen Dia mencegah Kita pindah jalur Tanpa nyalain sen Nah gitu Kurang lebih Tapi Si fitur itu sendiri Baru berfungsi Di kecepatan 70 Plus Kilometer per jam Tadi Kalau saya coba di 60 Nggak berhasil ya Nih 60 Oh berhasil Deng Oke berarti Mungkin sekitar Di atas 62 Gitu Si Fiturnya baru Beroperasi Kita coba sekali lagi Nah Tadi di 70 Dia ada koreksi Sedikit Dari setirnya Jadi Nggak cuman Warning Tapi ada juga Intervensi Di roda kemudinya Itu Jadi Kita ulang lagi ya Di kondisi hujan Gini Sebenarnya Agak Gagap ya Si fiturnya Kita bawa ke 62 62 plus 63 nih Oke 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 dia Nggak ada warning Nggak melulu muncul warningnya Cuman Kalau untuk di Piling setir itu Ada sedikit Dia koreksi Untuk kita Ngembalikan ke Jalur Yang dituju Gitu Tapi Kayaknya di kondisi hujan Gini Fiturnya agak Apa ya Nggak membaca Dengan sempurna Kurang lebih Tapi Ya Seenggaknya ada fitur Untuk Bantu menghindari Kita keluar jalur Tanpa Intensi Tapi rasanya Di Stargazer itu Lebih Fungsional Oke Ini sorry teman-teman Hujannya lumayan Ders Kalau misalnya Audionya agak Kali ini Gue mau nunjukin Bahwa Si Hyundai Stargazer ini Punya sistem Lane Keeping Assist Dan Lane Following Assist Lane Keeping Assist Itu kan yang buat Membuat Si Stargazer ini Tetap ada di Tengah-tengah jalur Antara marka Sementara yang following Itu bisa ngebelok sendiri Gitu loh teman-teman Walaupun sudutnya Nggak terlalu tajam ya Kalau belok banget Nggak bisa Tapi kalau untuk Belok-belok yang gini-gini Itu masih bisa Kita tes Dan menariknya Dua fitur ini Udah bisa bekerja Saat Kecepatan itu Baru di 30 km per jam Lane sama Veloz yang baru 60 Yuk Kita tes Set Aktif Tekan lama Dua-duanya udah aktif Nah kan Dia nahan Di tengah-tengah marka Tuh 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 teman-teman bisa lihat Tuh Nah Canggih kan Nah dia tuh jadi Emang nggak usah tinggi-tinggi Kecepatannya Dia udah bisa aktif 30an lah Nah tapi emang Nanti dia kalau kita lepas terus Akan ada notifikasi Keep hands on steering wheel Itu demi menjaga keamanan teman-teman Supaya nggak lepas banget fokusnya Gitu Temen saya nggak keluar-keluar ya Oh ini Sorry-sorry Iya Jadi Udah cukup terbukti ya Bahwa memang secara fungsi Di Hyundai ini Jauh lebih advance Dan jauh lebih fungsional Si sense-nya gitu Jadi smart sense-nya Lebih fungsional karena mungkin ada Aksi Aksi Warning only ya Iya warning only Jadi disini emang cenderungnya Lebih banyak ke Cara menghindarinya itu Lewat peringatan Audio dan visual Walaupun beberapa Ada intervensi juga Ada intervensi juga Kayak untuk lane departure warning Dan mitigation collision itu ya Betul Bahkan ada satu hal ternyata Yang nggak ada disini Pedal Pedal mis suppression control Iya Gitu Dan disini juga lengkap Dengan kamera 360 ya Ternyata si Veloz tuh Nah jadi temen-temen Boleh dibilang Memang secara fungsi Stargezer ini memiliki Aksi yang lebih banyak Sehingga untuk menghindari Kecelakaan itu Memang lebih preventif ya Ki Iya Dan tapi balik lagi Ini harus menyesuaikan Kebutuhan temen-temen Bukan harus menurut kita Ini lebih baik Itu lebih baik Ini semua harus suitable Sama kebutuhan Temen-temen Di rumah Dan karena perlu pembiasaan juga Betul Ada suara Ada aksinya juga Iya bener Ya nggak Suatu hal yang baru lah Bener-bener Jadi pilihan Kembali ke temen-temen Tapi kalau kita Cuma bisa ngepraktekin aja Bahwa dua mobil ini Seperti ini loh fungsinya Tapi pilihannya Silahkan Jadi Stargazer atau Veloz Stargazer atau Veloz Komentar di bawah Silahkan Kembangkan perspektifnya Di kolom komentar Thank you udah nonton Autofun Indonesia Helmi Afredi pamit Saya Ahmad Karim pamit Ciao Sampai jumpa